Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi penularan COVID-19 yang masih terjadi, setiap warga negara hendaknya menjalankan protokol kesehatan, termasuk secara sukarela untuk dites, ditelusuri kontak ratnya, serta bersedia menjalani perawatan atau karantina jika positif tertular virus COVID. Testing, tracing, treatment. Merupakan langkah untuk mengendalikan penularan COVID-19 di samping upaya pencegahan melalui 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan dilarang berkerumun, serta mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air yang mengalir. 3T merupakan tindakan kemanusiaan dan non-diskriminatif sehingga siapapun wajib mendukungnya. Satgas meminta sekali lagi kepada masyarakat luas siapapun itu untuk kooperatif sehingga upaya penanganan COVID-19 berhasil kita tekan. Empati dan dukungan harus diberikan kepada para tenaga kesehatan maupun relawan yang telah berjibaku menjalankan penanganan kesehatan. Saya telah menerima laporan dari Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, dan Direktur Utama Rumah Sakit UMI Bogor, Bapak Andi Tatat. Kami, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizib Sihak yang menolak untuk dilakukan penelurusan kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizib sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.